Acak kelopain, like, komen, dan subscribe Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan kandang hamster berjeruji Eh, rekomendasi sekali lagi bagi kalian yang ingin belanja hamster beserta perlengkapannya Dan murah tentunya di doku ini Belum ya? Iya disini Dexter Hams terletak di Jalan Setrobaru Gang 7 nomor 52 Surabaya Dexter Hams menjual beraneka ragam hamster beserta perlengkapannya Wow, lengkap banget tuh perlengkapan hamster disini Dan harganya pun juga murah banget Kalian juga bisa kepoin di Instagramnya Bubuk Hamster Surabaya Dan kalian juga bisa belanja di online shopnya Yaitu di Shopee ya Di Dexter Hams tokonya Dan sudah ada link deskripsinya di bawah ini ya Kalian juga bisa langsung belanja karena sudah dirangkum Belanja di Dexter Hams saja Kelebihan dari kandang hamster berjeruji Yang pertama adalah Ya bentuknya beraneka ragam kabar Jadi mulai dari ada yang kecil, ada yang besar, lalu ada yang sedang Oh iya ya, mulai kecil, sedang, dan besar Itu maksudnya Dan bentuknya itu beraneka ragam banget dan unik-unik gitu loh kabar Dan harganya pun ada yang murah Hingga ada yang muahal Itulah kelebihan yang pertama Selanjutnya Kelebihan dari kandang hamster berjeruji selanjutnya Sudah lengkap, paketnya sudah lengkap Mulai dari ada rumah-rumah hamster Ada tempat minumnya nih, botol minumnya disini Lalu ada ini Ini, ada ini dia tuh Rusutannya Ada ininya Apanya tuh namanya ya Jembatannya Lalu ada ini tempat makannya Lengkap banget tuh ada tempat makannya Dan tentunya Pokoknya paket komplit ketika kalian ingin membeli Kandang hamster berjeruji Biasanya ada jogging wellnya Maaf, harusnya tak lepas Lupa, mau tak pasang lagi tuh lupa Oke Itulah salah satu Apa namanya Kelebihan dari kandang hamster berjeruji Nah, selanjutnya Yang ketiga Kelebihan dari kandang hamster berjeruji selanjutnya Kan biasanya hamster itu suka menggigit-gigit ya Nah, ternyata kandang hamster ini Itu sebagai media untuk Menggigit Apa namanya Hamster menggigit Gigit gitu loh Untuk mengasah giginya Agar tetap tajam dan tetap pendek Seperti itu Karena Taukah kalian bahwa gigi hamster itu Biasanya itu Tumbuhnya semakin lama Itu semakin memanjang Dan Ya gitu deh Jadi Ini Jeruji ini Biasanya Hitam-hitam gini Ini itu habis dikrokoti ya Digigiti oleh si hamster dan tetap kuat Seperti itu Kelebihan yang Selanjutnya adalah Kandang hamster berjeruji ini cenderung kuat dan awet kabar Jadi memang benar-benar kuat dan awet Ini aja udah kepake kurang lebih beberapa bulan ya Dan kondisinya masih juga Tetap baru dan ini Awet banget gitu loh Jadi salah satu kelebihannya adalah awet Dan kelebihan selanjutnya Itu gampang banget kita membersihkannya Jadi membersihkannya itu gak ribet gitu loh Kita bersihkannya paling cuma dibilas-dibilas Digosok-gosok Mulai dari alatnya Rumahnya Jerujinya Itu dibilas Dijemur deh Mudah banget kan Untuk perawatan kandangnya Jadi Enak banget dan simple banget Untuk membersihkan kandang hamster berjeruji Selanjutnya Kandang hamster berjeruji Juga bisa Untuk kita bawa kemana-mana Gitu loh Jadi Enak banget Kalau dibawa kemana-mana Kita bawa untuk bareng touring Kita bawa buat Apa namanya Jalan-jalan Untuk ketemu komunitas Kita bawa aja kandang hamster berjeruji Dan ini cukup aman Untuk Si Ini Apa namanya Cukup aman Untuk si hamsternya juga Untuk Menggunakan kandang hamster berjeruji Selanjutnya Dan ini lagi Kandang hamster berjeruji Itu banyak banget Yang Apa namanya Mengjual Jadi mudah banget Bagi kalian yang ingin Mencari kandang hamster berjeruji Itu bisa banget Kalian Temukan di toko-toko terdekat Namun Belanjanya di toko yang tadi itu Di Dexterham Surabaya Oke Jadi kalau belanja perlengkapan hamster itu ada Mudah dari kandang Alas Hamsternya pun juga ada Dan lengkap banget Jadi kalau belanja di Dexterham Saja Dan itulah Beberapa kelebihan Dari Kandang hamster berjeruji Terima kasih Sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe-nya ya Dan mohon maaf Apabila ada Kesalahan kata Ataupun ucapan Seperti itu Jadi itulah Kita sudah membahas Mengenai kekurangan Serta kelebihan Kandang hamster berjeruji Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Bagi kalian yang gak setuju Dengan pernyataan Kabah Hamster Ya Semua itu Kita kembalikan kepada Kalian sendiri Dan ini hanya Memberikan informasi Dan pengalaman Dari Pertanakan Kabah Hamster Dan nyatanya Kalau dipakai Ini ya Ini pernah nih Saya Berdebat Mengenai Kandang hamster Berjeruji Oleh beberapa Youtuber Hamster ya Dan disitu Mereka gak setuju Dengan pemberian Kandang hamster Berjeruji Karena Berasa Apa ya Mereka itu terkurung Ya Kalau kalian melihara Meskipun kalian pelihara Satu Satu kebun Kalau memang Gak boleh kemana-mana Dia mengeksplorasinya juga Ya gimana gitu Ya Sama aja ya Kamu sama aja Mempenjara dia gitu Jadi ya Pernyataan itu Saya juga kurang sependapat gitu Kalau Kandang hamster berjeruji ini Sebagai Penjara Untuk si hamster Ya Itu sudah saya bahas Di channel-channel saya Sebelumnya Dan Secara garis besarnya Kamu merasa Terpenjara gak sih Theater Katanya sih gak Hidupnya bahagia-bahagia aja Dia gemuk Gembul Sakit ya Enggak Ya Semua itu tergantung Dari perawatannya Bukan Kandangnya Oke Terima kasih Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Sampai jumpa Di next video selanjutnya Eh Belanjanya di Dexter Home saja Dadah